Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika kita menginginkan sesuatu di dunia ini Maka seringkali kita terlena mengejar apa yang kita inginkan Sementara itu kita lupa kepada that yang maha merealisasikan apa yang kita inginkan Dibaratkan dengan sebuah handphone Ini ada dua handphone Yang pertama berwarna putih, yang kedua warna hitam Ketika warna putih menelpon ke warna yang hitam ini Apakah sinyalnya langsung nyambung kepada yang putih atau tidak? Tentu jawabannya adalah tidak langsung Sekalipun ini berdampingan Tapi sinyalnya pergi dulu ke satelit Atau misalkan nyambung dulu ke satelit itu bahasanya Baru dikoneksikan dengan handphone yang ini Dan ini akan nyambung kepada handphone yang putih ini Sementara itu kita suka lalai dan lupa kepada that yang bisa merealisasikan keinginan kita Kita fokus terus mengejar apa yang kita inginkan Sementara kita lupa kepada Allah SWT Sinyal saja tidak langsung kepada handphone ini Tapi sinyal juga bergerak dulu ke satelit baru dihubungkan ke sini Dan dihubungkan kepada handphone yang putih ini Oleh karenanya dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan Allah menumbuhkan rasa keinginan di dalam diri kita Maka kita pun ketika menginginkan sesuatu di dunia ini Ataupun kelah di akhirat Seyogianya sebaiknya kita mendekatkan diri kepada Allah SWT Yang senantiasa bisa merealisasikan apa yang kita inginkan Tidak ada mustahil bagi Allah SWT Sekali lagi jangan sampai kita terlena hanya mengejar apa yang kita inginkan Dan kita melupakan kepada Allah SWT Yang akan memberikan atau menyatakan apa yang kita inginkan di dunia ini Ini yang disebut dengan teori sinyal Oleh karenanya perbaiki sinyal kita kepada Allah SWT Agar kita tercapai apa yang kita inginkan Baik di dunia ataupun di akhirat Demikian teori sinyal ini saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh